Halo di video kali ini masih tetap pada mesin cuci ya dua tabung yang mana ini adalah sama pencuci nya bisa jalan namun pengeringnya enggak bisa kita coba yang pengering ini bergetar tapi hanya bergetar saja nggak bisa muter jadi nggak bisa kering ya kita langsung aja yuk ini kapasitor kapasitornya di sini ya ini sama ini hanya kapasitornya saja ini yang bisa ini kapasitornya ya baik sekarang kita coba lagi aja dulu ya mesin pengeringnya kurang tenaga bisa nyala tapi nggak ada tenaga gitu kita pindah saja kapasitor pencuci kita taruh di kapasitor pengering nanti pasti akan tahu seperti apa ya oke langsung aja ya nah baik ya ini yang warna kabel biru sama merah ini yang untuk pencuci ya sebelah sana pencuci ya terus kita lepas biru sama biru sama biru sama merah ya merah ya untuk pencuci untuk pencuci koel pencucian ini ya ini yang tadi koel pencucian masih bisa berjalan ya bagus sekarang kita coba untuk pengering yang warna ungu buu sama ini abu-abu ya ini kita lepas koel eh koel lah kapasitor ya nah ini ini yang untuk pengering ya itu ya ini yang untuk pengering warna ungu buu sama buah bunyi ya ini kapasitor yang tadi adalah biru sama merah kita sekarang coba kapasitor yang punya mesin pencuci ya kita taruh di mesin pengering apa benar mesin pengering ini rusak pada kapasitornya begini kita coba aja langsung yang untuk sementara seperti ini ya mesin pencuci nggak bisa dipakai ya karena kita ambil ini kita pinjam untuk mencoba mesin pengering ya oke langsung aja kita coba kita tancapkan hasilnya wow mantap ini mesin jalan dengan bagus ini mesin sangat bagus kuat sekarang kita matikan ya jelas sudah dengan begini bahwasannya kerusakan ada pada kapasitornya kapasitor mesin pengering gitu ya kalau di video kemarin saya pasang pengering itu kapasitor sendiri ya kali ini dibelikan yang utuh gitu langsung aja kita pasang ya baik ini yang aslinya ya kita ganti pakai ini 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 memang punya mesin cuci ini ya ada empat kabelnya ya empat kabel ini yang dua ini untuk kapasitor pencucian yang dua ini untuk kapasitor pengering oke kita langsung ganti ya nah ini yang dua untuk pengering dan ini yang dua lagi untuk pencucian jelas ya jadi ini bisa diganti sendiri yang ini pakai yang lama atau diganti sekaligus dua-duanya ini kita pasang dulu aja ya biar aman biar tidak konslet ya bercinggungan satu sama lain ini kita kembalikan di oke jika sudah kita langsung coba pengering dulu ya pengering dulu ya kelihatan itu ya sangat jelas sangat bagus putarannya pun sangat kencang begitu diganti kapasitornya ya sekarang untuk yang bagian pencucian bagian pencucian juga jalan sempurna karena memang nah ini bagian mesin pencucian ini kapasitornya dan yang ini mesin pengering masih jarang kencang ya dua-duanya berjalan oke sekian terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih